Intro Saudara kita ke informasi selanjutnya sebagai desa percontohan anti korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi memilih 5 desa yang berada di Provinsi Maluku untuk masuk pada program desa anti korupsi 5 desa ini nantinya akan diobservasi dan dipilih salah satunya menjadi desa percontohan di Maluku Melalui program desa anti korupsi, KPK RI kembali memilih desa percontohan anti korupsi tahun 2023 Untuk Provinsi Maluku, KPK memilih 5 desa yang nantinya akan diobservasi dan dinilai kelayakannya untuk dipilih menjadi salah satu desa rojukan 5 desa yang dipilih KPK diantaranya 3 desa di Kota Ambon yaitu Desa Rutong, Latuhalat, dan Poka Sementara 2 desa lainnya yakni Desa Ohefafun dan Desa Elepanagoran di Maluku Tenggara Untuk kriteria sebagai desa anti korupsi, KPK akan menerima masukan dari provinsi, dari kementerian, dan dari pemerhati desa Sehingga masukan tersebut akan diseleksi berdasarkan masukan dari kepolisian, kejaksaan, dan seluruh perangkat lainnya Kira-kira desa itu kita anggap bersih ya Jadi kita anggap, karena percontohan itu jangan sampai Target kami adalah satu provinsi, satu desa Jadi semua provinsi pasti akan kami datangi untuk kami cari satu desa yang akan jadi percontohan Fungsinya apa? Nanti desa yang terpilih itu akan menjadi tempat belajar dari seluruh desa yang ada di provinsi tersebut Jadi ini sudah provinsi yang kesembilan yang kami datangi pada hari ini Jadi untuk tahun ini, jadi bukan hanya Maluku Jadi tidak ada hubungannya dengan yang lainnya Jadi hanya untuk desa yang terpilih Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku